Akan ada putusan selah atau putusan antara yaitu putusan Majelis Hakim untuk menilai apakah beralasan atau tidak surat keberatan yang diajukan oleh para terdakwa dan atau penasihat hukumnya dengan berperumah kepada pasal 143, FUHAB atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara. Selamat siang Tribuners, bersama saya Triaulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Pemenangan itu ditandai dengan arsinin yaitu dimulainya persidangan perkara pidana dengan terdakwa berdisambu dan kawan-kawan dengan dakwaan pembunuhan terencana sebagaimana dimaksud oleh pasal 340 kaupidana, junto 338 kaupidana, junto pasal 55 dan 56 kaupidana, junto pasal obstruction of justice yaitu melanggar pasal 221, junto 223, junto pasal 88 tentang permukaan jahat. Kemudian mengenai persiapan untuk arsinin, pertama kita menguatkan hati dan atau meneguhkan iman dari para keluarga ini, yang kedua berdoa, yang berikutnya supaya apapun yang terjadi di persidangan itu supaya mereka bisa memahami. Kemudian untuk arsinin, kami sebagai tim penasihat hukum daripada keluarga almarhum Brigadino Priyanse Joshua Huta Barat akan hadir di pengeringan perhatian untuk menyaksikan tentang pembacaan surat dakwaan itu. Sekiranya surat dakwaan itu diajukan keberatan oleh para terdakwa dan atau penasihat hukumnya, maka satu minggu kemudian adalah diperkirakan surat keberatan daripada terdakwa dan atau para penasihat hukumnya. Kemudian seminggu lagi tanggapan daripada jaksa penutup umum dan seminggu lagi akan ada putusan selah atau putusan antara yaitu putusan majlis hakim untuk menilai apakah beralasan atau tidak surat keberatan yang diajukan oleh para terdakwa dan atau penasihat hukumnya dengan berperumah kepada pasal 143, KUHAB atau Kitab Undang-Undang Fukum Acara. Terima kasih. Baktu saksi apakah nanti ke Jakarta atau di Jambi nanti lak? Bagaimana? Nanti itu saksi sendiri dari Jambi apa? Kalau hari Senin belum ada saksi tetapi setelah nanti misalnya putusan selah menolak surat keberatan daripada para terdakwa dan atau penasihat hukumnya, maka satu minggu kemudian diperkirakan akan ada pemanggilan kepada saksi-saksi, tentu saya selaku pelapor akan lebih dulu dimintai keterangan. Kemudian akan ada surat panggilan supaya saya bisa jadi saksi, yaitu surat panggilan atau surat undangan daripada jaksa penutup umum. Bisa langsung, bisa melalui penyidik. Kemudian akan ada juga surat panggilan atau surat undangan kepada keluarga, yaitu saya mengajukan 11 orang saksi, yaitu ayah ibu daripada almarhum, kakak dan adiknya, kakaknya satu, adiknya dua daripada almarhum, kemudian apa namanya, tante-tantenya sekitar 2-3 orang, kemudian apa namanya, kekasihnya, kemudian pegawai daripada RSUD Sungai Bahar. Jadi totalnya bersama saya 12 orang. Jadi sebelah saksi ditambah pelapor jadi 12 orang. Terima kasih. Berdisambo dan kawan-kawan tentu harus hadir untuk mendengarkan surat dawan yang dibacakan untuk mereka. Tentunya didampingi oleh para penasihat hukumnya. Karena kalau tanpa kehadiran para terdakwa, tentu tidak akan ada pembacaan surat dawan. Itu sudah mutlak itu. Baik. Ini kan dalam proses kembangannya pasal hukum di Jawa Nabi Kisarbo, itu adalah membangun lagi narasi tentang pencehan dan juga tidak sengaja masuk ke rumah dari negara. Artinya adalah indikasi untuk lepas dari 340. Baik, itu karena sering mereka terjebak dengan rancangan saya Jadi saya menggunakan jubakat mekmen Mereka masuk ke trap itu atau ke jubakat itu Karena itu saya katakan tadi Orang pintar menjadi orang bodoh Atau menjadi sangat bodoh Karena tidak disertai dengan penyertaan Elohim Tetapi orang yang terlihat bodoh Akan menjadi sangat pintar dan berhikmat Karena penyertaan daripada Elohim Jadi mereka itu pertama mengatakan Diperkosa atau dilecehkan di durian tiga Karena saya katakan Tidak mungkin seorang perempuan istri jeneral bintang dua Diperkosa atau dilecehkan di samping jeneralnya OE Ajudan pula Maka mereka mengatakan Oh waktu itu jeneralnya pergi PCR Oke Buktikan PCRnya Periksa NAR Periksa apa namanya itu Pedudu lindungi Periksa siapa yang melakukan PCR Dan seterusnya Periksa CCTV Lalu mereka bilang CCTVnya disampar petir Padahal tak musim hujan Ada pula petir Kalau begitu periksa petir Saya bilang gitu Kemudian periksa AKP dari subjek tempat Bidum Polri Periksa apung Apung itu adalah yang disuruh oleh AKP Dari subjek tempat Bidum Polri Akhirnya Kemudian periksa lagi Operator Periksa CDR teleponnya Apakah sedang berdekatan Teleponnya Putri dengan teleponnya Sambu Ketika itu Termasuk telepon para Ajudan Akhirnya terbongkar Ternyata mereka semua Ada di rumah itu Ternyata CCTVnya Adalah dilucuti oleh AKP dari Pidum 4 Polri Bersama-sama dengan Profan Bersama-sama dengan Saksi apung Apung Namanya dia profesional Yang mungkin disuruh Tapi bisa juga dia mengetahui Kalau dia mengetahui Isu makhluk kejahatan Tentu dia menjadi tersangka Nah Ternyata Diketahui Periksa Ambo Tidak pergi PCR Oleh karena itu Saya desak SP3 kan laporan dia Yang tanggal 7 Maupun yang tanggal 9 Yang tiba-tiba Dalam satu hari Berkasnya dinyatakan lengkap Tanpa memberiksa Perdisambung Maupun Putri Tetapi Pertanyaan dan jawaban Disusun oleh Paminal Dibawa komando B. Jenpol Enra Kurniawan Kemudian Karang-karangan BAB ini Dikopipaste Atau diduplikasi Hanya dengan mengganti Apa namanya itu Kopsuratnya Dari kopsurat Paminal Menjadi kopsurat Polres Dan dinyatakan Dalam satu hari itu pula Langsung SPDP Langsung tersangka Langsung selesai Gualan perkara Langsung selesai Pemeriksa Macam malaikat Mereka itu Terjanya cepat sekali Dalam hanya beberapa Jam saja Sedangkan perkara lain Lima tahun pun Belum tuntas Di kepolisian Nah Oleh karena itu Setelah dilimpah Perkara ini ke Polter Saya minta tarik ke Bariskin Setelah Ditarik ke Bariskin Ternyata tidak ada Peristiwa itu Walaupun Patra M. Jenrekan saya Bila Karena dia lulusan ESEC University Maka pasti Sudah terjadi Perlisian seksual Sampai jumpa di video selanjutnya Terjemahan